selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua saya memperkenalkan nama saya Riku Wenda saya sebagai mahasiswa IKIPGRI Pontianak program Estudio Bahasa Indonesia pertama kali saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang mahesa kedua saya menghormati Bapak dosen Pak Aryadi MPD sebagai dosen pengampu saya dan juga saya menghormati para hadirinya izinkan saya pada hari ini berpindah tentang pendidikan lebih kutusnya pendidikan di tanah Papua kami bisa melihat di Papua itu daerah yang terketinggalan tapi pendidikan salah satu merupakan podasi atau dasar yang kuat maka pendidikan sekarang makin berkembang di tanah Papua mengapa kami bisa melihat bahwa pendidikan tanah Papua anak-anak Papua bisa memiliki tujuan yang pasti bisa mereka kuliah di luar negeri maupun di luar Indonesia bahkan saya menjelaskan tentang pendidikan ini sangat benar dan sangat rumitkan saya pada saat ini saya melihat bahwa di tanah Papua itu banyak orang yang memiliki tujuan yang pasti dan kemaring-kemaring bisa dikatakan daerah yang terketinggalan tapi sekarang semakin maju maka saya banyak yang berterima kasih yang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah-daerah mereka sudah memperdoli di lebih kutusnya tanah Papua maka pendidikan Papua semakin maju mahasiswa Papua semua bisa kuliah bisa kemana-mana bisa kuliah sampai luar negeri bisa jadi pilot semua melalui pendidikan maka pendidikan ini salah satu merupakan fondasi atau tujuan yang pastikan bahwa baik terima kasih disini saya sebelum mengakhiri pendato saya saya simpulkan bahwa pendidikan salah satu modal dan dasar maka saya mengajak teman-teman mari bergabung Iki Pegeri Pontianak program Estudi Bahasa dan Indonesia ayo bergabung Iki Pegeri Pontianak siap tempur selamat menikmati